Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anda Al-Fatih Ustaz akan memberikan video singkat tentang materi kita pada hari ini tentang materi selanjutnya pada pertemuan minggu lalu yaitu tentang keramik keramik adalah semua benda yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang mengalami suatu proses pengerasan dan pembakaran suhu tinggi jadi tadi Ustaz menjelaskan di kelas antum bahwasannya keramik itu terbuat bahan alami yaitu terbuat dari tanah liat atau tanah lempung the proses pengerasanya itu terjadi dengan suhu antara 1000 hingga 2000 derjat celcius ya jadi proses pembuatan keramik itu dengan menggunakan suhu yang saat tinggi sifat keramik itu kalestruktur untuk kristal komposisi kimia dan mineral bawaannya jadi dalam sifat keramik itu hal yang pun terpenting sekali membuat keramik itu adalah unsur-unsur kristalnya komposisi kimianya dan mineral bawaannya jadi komposisi kimia itu adalah zat yang dibuat untuk membuat corak atau seni daripada lapisan dasar pada keramik itu sendiri jadi kalau kita perhatikan di rumah kita ada lantainya menggunakan keramik dia ada motif ataupun corak sebagai memperindah itu ada kaitannya dengan komposisi kimia yang ada di dalamnya dan mineral bawaannya itu adalah zat garam yang terkandung pada tanah liat tersebut sehingga menghasilkan keramik yang sangat bagus dan juga sesuai dengan kekuatan daripada si keramik itu sendiri pada prinsipnya keramik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu keramik tradisional dan keramik halus keramik rasional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuasa dan kaolin ini berupakan gambar daripada jenis batu yang digunakan untuk membuat keramik yaitu batu kuarsa dan jenis kaolin ini kedua batu yang menjadi bahan keramik tradisional yang digunakan dan diolah dengan teknik manual yang termasuk contoh keramik tradisional adalah barang pecah belah atau dinnerware atau keperluan rumah tangga seperti tile atau bricks, tile itu keramik sementara bricks itu adalah batu batang dan untuk industri atau refractory ya jadi contoh-contoh keramik tradisional ini adalah kata yang biasa digunakan dalam rumah tangga contohnya tadi lantai rumah ya dan juga kalau contoh lainnya adalah seperti kenteng yang masih tradisional dan juga proses pembuatan rumah yaitu dinding rumah kita itu menggunakan bahan batu batang dan batu batang itu sendiri terbuat daripada tanah liat yaitu tanah liat jenis merah ya jadi keramik itu atau fine ceramics atau keramik modern atau biasa disebut keramik teknik atau advanced keramik atau engineering keramik teknikal keramik adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam atau logam seperti oksida logam yaitu AL2, O3, ZRO2 dan MGO ya nanti saya sampaikan di grup prakarya apa saja unsur-unsur AL2, O3, ZRO2 dan MGO di grup prakarya nantinya dan penggunaan keramik halus untuk elemen pemanas, semikadukter, komponen turbin dan peralatan medis jadi sampai disitu itu tadi Menteri Ustaz Jelaskan karena waktu yang sangat singkat karena tadi ada rapat Ustaznya jadi mohon maaf materi itu tidak sempurna jadinya jadi apa yang saya jelaskan sama persis dengan apa yang saya jelaskan di Zoom meeting tadi jadi untuk tugasnya quiz hari ini silahkan sebutkan ya sebutkan struktur sebutkan sifat daripada keramik ya ya quiz kita hari ini yaitu pertanyaan sebutkan sifat daripada keramik mungkin itu saja yang perlu Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini minggu depan Ustaz akan jelaskan materi selanjutnya dan mungkin materi terakhir di bab 5 nanti dan Ustaz sudahi dengan doa ke subhanakallahum mawabihamdika ashadu ala ilahi ila anta astaghfiru kawa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih